Hai netizensuara.com, balik lagi di Throwback Crime Story yang akan membahas dan mengulas kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia bareng gue, Sylvie Damani. Pada episode kali ini, gue akan membahas dan mengulas kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan Nyonya Astini di Surabaya pada Februari 1996 silang. Warga Kampung Malang, Surabaya pada Februari 1996 digegerkan dengan temuan potongan kepala yang terbungkus plastik di Sungai Wonorejo. Nah, temuan potongan kepala ini kemudian dilaporkan ke Polsek Tegal Sari. Setelah itu, pihak kepolisian membawa potongan kepala tersebut ke RSU Dr. Sutomo untuk dilakukan identifikasi. Ramainya kabar penemuan potongan kepala di Sungai sampai ke telinga Agus Purwanto. Agus yang juga merupakan warga Kampung Malang ini kehilangan kakak perempuannya bernama Puji Astuti sejak 4 Februari 1996. Agus yang mengetahui hal ini kemudian dibawa kepolisian ke Rumah Sakit Sutomo. Selanjutnya, mereka bergegas ke Rumah Sakit tersebut. Nah, setelah melihat langsung, Agus yakin kalau potongan kepala tersebut adalah potongan kepala kakaknya Puji. Polisi yang menangani kasus tersebut selanjutnya memeriksa sejumlah saksi. Salah satu saksi yang dipiksa mengaku sempat melihat Puji menyambangi Rumah Astini Sumiasih alias Nyonya Astini saat sore hari. Keterangan saksi tersebut kemudian menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap kasus pembunuhan sadis dan mutilasi ini. Berbekal keterangan saksi, polisi selanjutnya menyambangi kediaman Astini. Dia kemudian ditangkap polisi dan dibawa ke kantor. Astini awalnya sempat mengelak guys kalau dia telah melakukan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Namun setelah dicacar dengan berbagai pertanyaan, wanita itu akhirnya mengaku telah menghabisi nyawa Puji. Aduh, udah ada saksi yang melihat masih aja ngelak. Kepada polisi, Astini kemudian mengaku jengkel dimaki dan dihina Puji saat ditagih uangnya. Mulanya pada 4 Januari 1996, Astini sedang duduk di teras rumahnya di Jalan Kampung Malang Utara 2, Wonorejo, Tegalsari, Surabaya. Nah selanjutnya Astini dihampiri Puji dan ditagih uang 20 ribu rupiah. Kepada Puji, perempuan itu mengaku tidak punya uang. Jawaban Astini membuat Puji kesal. Dia kemudian melontarkan kata-kata hinaan dan makian. Tidak terima dimaki-maki, Astini sakit hati dan kemudian muncul niat jahatnya untuk menghabisi nyawa Puji. Makanya jangan berutang kalau tidak mau ditagih utangnya ya. Nah ingat, emang seharusnya utang itu dibayar kan. Astini selanjutnya mengajak korban untuk masuk ke dalam rumahnya. Dengan dalih bakal membayar utang tersebut. Nah kemudian Puji yang tidak merasa ada keanehan selanjutnya masuk dan duduk di ruangan tamu Astini. Pelaku selanjutnya menuju ke belakang rumahnya. Bukan uang yang dibawa guys. Astini malah datang dan membawa potongan besi panjang dan menghantam kepala Puji. Setelah melihat korban yang sudah tidak bernyawa nih. Astini menyeret Puji ke dapur dan ditutupi dengan tikar agar jenazah tidak diketahui oleh tiga anak dan suaminya. Pelaku selanjutnya membersihkan sisa darah Puji setelah dihantam besi. Astini pada dini hari kemudian melanjutkan aksi kejinya dengan memotong tubuh korban menjadi 10 bagian. Dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Benar-benar ini memang keji banget ya. Pantes aja harus dilukung berat. Nah setelah itu si Astini membuang kantong berisi bagian tubuh Puji ke tempat sampah hingga sungai. Sedangkan pakaian dan kunci motor korban dibuang ke sumur belakang rumah. Keesokan harinya warga ada yang menemukan potongan kepala korban tersangkut ranting pohon sungai. Nah dari temuan potongan kepala kejahatan Astini akhirnya terungkap. Nah udah ada bukti yang lebih meyakinkan nyonya Astini sebaiknya emang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Parahnya lagi guys, kepada polisi nih Astini mengaku telah membunuh dan memutilasi dua orang tetangganya. Yakni Rahayu dan Sri Astuti. Nyawa keduanya dihabisi karena Astini jengkel selalu ditagih utang. Astini mengaku memiliki utang kepada Sri Astuti sebesar 550 ribu rupiah pada 1992. Dan ke Rahayu senilai 1,2 juta rupiah pada 1993. Mumpun ini Astini nih mutang membunuh, mutang membunuh. Kepada polisi Astini mengaku membunuh Rahayu pada Agustus 2022. Nah sedangkan nyawa seri dihabisinya pada 1 November 1993. Kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan Astini kemudian naik ke meja hijau. Nah dia melakukan sidangnya di pengadilan negeri Surabaya. Pada 17 Oktober 1996, Astini akhirnya divonis mati. Ibu beranak tiga itu selanjutnya ditahan di lapas wanita sukun malang. Gak terima nyawanya bakal dihabisin di regu tembak. Astini mengajukan banding ke pengadilan tinggi Jawa Timur. Nah tapi pada Januari 1997, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jawa Timur justru memutuskan keputusan PN Surabaya. Gak nyerah nih si Astini guys, ini belum nyerah. Dia melalui kuasa hukumnya memilih kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya pada Juni 1997, MA memutuskan hal yang sama. Menguatkan hukuman mati untuk Astini seperti amar putusan di PN Surabaya dan PT Jawa Timur. Saat Astini mengajukan PK pun hasilnya tetap sama. Sejumlah langkah masih terus dilakukan Astini, dia masih belum nyerah guys. Salah satunya mengajukan grasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri. Tapi upaya Astini bertahan hidup kandas dan permohonan grasi ditolak Presiden Megawati pada 9 Juni 2004. Sebelum dieksekusi mati, Astini sempat meminta untuk didoakan. Lapa Sukun kemudian mengiakan dan menggelar acara istigosa. Astini sempat menitipkan pesan kepada keluarganya bahwa ia sudah ikhlas menerima hukuman mati. Setelah semua upaya untuk hidup dilakukan, pada akhirnya Minggu 20 Maret 2005, Astini dibawa keluar rutan Madayeng menuju lapangan di daerah Benowo. Dan di sana Astini sudah ditunggu oleh regu tembak dan dieksekusi mati. Setelah peluru regu tembak bersarang ke tubuh Astini, perempuan kelahiran 22 September 1955 tersebut dinyatakan sudah meninggal. Pukul 1.20 WIB. Jasad Astini kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo, Surabaya untuk diautopsi. Menjelang subuh, jasad Astini dimakamkan di tempat pemakaman umum Muwono Kusumo, Kidu, Surabaya. Nah itulah kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan Astini secara sadis kepada tetangganya. Terima kasih untuk semua yang sudah tonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya.